Bawang merah atau Allium Sepalin Bawang merah sendiri kaya akan Flavonoid, Organosulfur, Fenolic dan Vitoestrogen Dimana bawang merah dapat membantu mencegah kerusakan ginjal Halo semuanya balik lagi dengan saya dokter Emma Kali ini aku ingin menjelaskan tentang makanan-makanan yang terbukti bisa mencegah dan memperbaiki kerusakan ginjal Namun disclaimer dulu ya makanan ini tidak serta merta bisa menyembuhkan penyakit ginjal Dimana penyakit ginjal itu ada banyak sekali jenisnya Nah kita harus lihat dulu keparahan dan kerusakan dari ginjal tersebut Jika memang masih tahap awal maka biasanya bisa diperbaiki dengan pola hidup maupun makanan serta nutrisi Namun jika memang kerusakannya sudah tinggi misalnya seperti ganggal ginjal yang memerlukan cuci darah Berkepanjangan maka tidak bisa mengharapkan dengan makanan saja Harus disertai dengan obat-obatan dan diet ekstra Untuk membantu menjaga fungsi ginjal agar tetap stabil nih Yang pertama Rosella atau hibiscus subdariva Dimana Rosella ini mengandung fenolic acid, hibisucasic, hidroxitric acid, serta antokyanins Yang terbukti bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi Menurunkan produksi kreatinin, asam urat, kalsium natrium, serta fosfat di dalam urin Mencegah infeksi bakteri di saluran kencing Serta membantu melindungi kerusakan ginjal lebih lanjut dan mencegah terbentuknya batu ginjal Rosella sendiri bisa diminum dengan cara diseduh dalam bentuk teh ataupun dimasukkan ke dalam kapsul Yang kedua teh hijau atau camellia sinensis Teh hijau ya bukan teh hitam Kalau teh hitam dia bisa meningkatkan resiko batu oksalat Nah teh hijau sendiri kaya akan katekin dan flavonoid Dimana bisa membantu mencegah kerusakan ginjal Menurunkan kadar gula darah Menghambat pembentukan bakteri maupun virus Menurunkan berat badan serta anti kanker pada ginjal Nah teh hijau sendiri bisa dikonsumsi dengan cara rutin diminum Ataupun dalam bentuk kapsul nih teman-teman Yang ketiga jahe atau zingiber ofisinal Jahe sendiri kaya akan gingerol, flavonoid, zingeron, dan zagols Yang terbukti dapat membantu mencegah kerusakan ginjal Menjaga aliran dan tekanan darah Menghambat pertumbuhan bakteri dan virus Menyeimbangkan tingkat keasaman tubuh Jadi jika kalian makan tinggi protein Atau makanan yang meningkatkan keasaman tubuh Itu bisa dinetralisir oleh jahe Menurunkan kadar gula darah Serta membantu menurunkan kadar kolesterol Yang bisa membebankan kinerja ginjal nih Jahe sendiri bisa dikonsumsi dalam cara diseduh Dalam bentuk kapsul ataupun dicampur dalam makanan Bawang merah atau allium sepalin Nah bawang merah sendiri kaya akan Flavonoid, organosulfur, fenolik, dan fitoestrogen Dimana bawang merah dapat membantu mencegah kerusakan ginjal Efek diuretik mengeluarkan cairan di dalam tubuh Sehingga meningkatkan frekuensi kencing Dan membantu mengeluarkan batu ginjal Menghambat pertumbuhan bakteri Menurunkan serum kreatinin Menurunkan kadar gula darah Dan menurunkan kadar kolesterol nih Nah bawang merah sendiri bisa dikonsumsi secara langsung Atau dicampur di dalam masakan dan dalam kapsul Daun kelor atau moringa oleifera Ini enak ya kalau di sayur bening dan penyat tempe Daun kelor sendiri termasuk superfood Dia kaya akan chlorogenic acid, metanolik, dan etanol Isotiasianid, dan flavonoid Dimana daun kelor dapat membantu menurunkan kadar gula darah Menurunkan kadar orea dan kreatinin Mengecilkan batu ginjal Mencegah infeksi bakteri Mencegah kerusakan ginjal Serta membantu menurunkan tekanan darah tinggi Daun kelor bisa dikonsumsi secara langsung Atau dalam bentuk kapsul ekstra kelor Daun pegagan atau centella asiatica Nah selain bagus untuk kulit Ternyata dia juga bagus untuk kesehatan ginjal Karena mengandung asiatikoside, asiatik acid, madekasosid, dan madekasic acid Nah daun pegagan sendiri membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi Meningkatkan sensifitas insulin dalam gula darah Sehingga membantu orang-orang yang diabetes mellitus Menurunkan serum kreatinin dan urea Serta mencegah kenaikan berat badan dan mencegah kerusakan ginjal Daun pegagan sendiri biasanya ditemukan dalam bentuk kapsul ataupun bisa dimakan langsung Probiotik Probiotik ini isinya Lactobacillus dan Pividobacterium Dimana probiotik bermanfaat untuk meningkatkan bakteri baik di dalam saluran cerna kita Fungsi tersebut ternyata bisa membantu menstabilkan gula darah puasa Dan HbA1c menurunkan kolesterol Ketika nutrisi terserap dengan baik oleh tubuh Itu bisa mencegah kerusakan ginjal Menurunkan protein C reaktif plasma Menurunkan produksi bun dan urea Serta mencegah infeksi saluran kencing Dan yang terakhir adalah Anggur Atau Vitis Inifera Dimana kayakkan Stilbenoid, Flavonoid, Resveratrol dan Antokyanins Yang bisa membantu untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut Mencegah obesitas dan lemak tubuh Meningkatkan produksi insulin pada orang diabetes Menurunkan gula darah dan HbA1c Menurunkan tekanan darah dan mencegah infeksi bakteri Sebenarnya masih banyak zat alami lain Dari makanan maupun obat-obatan tradisional Yang bisa membantu mencegah kerusakan ginjal Namun disini yang aku pilih adalah Makanan yang mudah ditemukan di Indonesia Dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar di bawah Dan dari teman-teman See you di video lanjutan ya Bye bye